Jarak poinnya kata Nabi, satu ke dua lima ratus tahun, dua ke tiga lima ratus tahun, tiga ke empat lima ratus tahun Jangan lupa subscribe, like and share Dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai dengan ayat ketiga Mutaqim itu orang taqwa Siapa orang taqwa ini? Di ayat ketiganya diberikan ciri Dia selalu memelihara dan meningkatkan imannya di setiap saat Beda antara amanu dengan yukminu Menunjuk pada sesuatu yang telah didapatkan Kalau kita telah berislam, telah bersyahadat, mendapatkan keislaman kita Maka nama kita kemudian dirubah oleh Allah dari Hei orang yang telah memperoleh iman Disebutkan kalimat ini setidaknya 68 kali dalam Al-Quran Kalau sudah punya iman, maka diberikan petunjuk oleh Allah Jagalah iman itu terus tingkatkan, naikkan levelnya Naikkan, naikkan, naikkan Maka ketika diminta menaikkan itu Dirubah kalimatnya menggunakan bentuk fi'il mudari Ya, amanah yukminu Yukminu itu satu orang Karena yang beriman banyak dijama'kan dengan un di akhirnya Yukminun Kalau ada kalimat yukminun, itu artinya Terus naikkan imannya Naikkan, naikkan levelnya Mudari itu bimakna hali wal istiqbal Ya, dan juga istimrah Sesuatu yang berlangsung sekarang Terus menerus dan nanti sampai kapanpun di masa yang akan datang Jadi kata Allah, jangan biarkan iman kita Mengendap dilisan saja ketika mengucapkan syahadat Tembuskan ke dalam jiwa Dan latih untuk terus meningkat Meningkat, meningkat sampai kita wafat Wala tamutunna illa wa'antum Muslimun Naikkan terus, terus, terus Bagaimana menaikkannya? Dengan amal salih Karena itu setelah kalimat iman tadi Ada amal salih Amal salih pertama adalah salat Kalimat iman dalam Al-Quran Seringkali disusul dengan amal salih Walas Innal insana lafi khus Illalladzina amanu Wa'amilu salihan Ya'ayuhalladzina amanu Kutiba'anikumussiyam Ya'ayuhalladzina amanu Awfu bil'aqud Tapi amal salih yang paling dasar itu salat Salat yang paling menentukan Apakah baik tidak amalan yang lainnya Alhamdulillah Kalau baru bangun kita tidur Kemudian dipanggil dengan suara adhan Kita respon dengan salat Ini menunjukkan iman kita masih tertanam dalam jiwa Dan berbahagialah ketika iman itu diwujudkan dalam bentuk salat Terpanggil kita menunaikan salat berjamaah Berjamaah tingkatnya lebih tinggi dibanding sendirian Salatul jamaati afdolu min salatil fardih Ya'bi sabi'in wa ishrina darajah Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sendirian Pahalanya 27 Yang sendirian 1 1 nilainya 10 Di Quran surah ke-6 ayat 160 Siapa yang mengerjakan 1 kali hasanah Perbuatan baik Maka nilainya 10 Salat disebut dengan hasanah Quran surah ke-11 ayat 114 Tunaikan salat diantara dua ujung siang sampai dengan kemalam Termasuk subuhnya Sungguh salat itu jika dikerjakan keseluruhannya Kata Allah itu namanya hasanah Bentuk jama' dari hasanah Setiap perbuatan hasanah disebutkan di Quran surah al-an'am tadi Ayat 160 Poinnya 10 Jadi kalau anda kerjakan sekali salat Dapat poin 10 Tapi kalau berjamaah Kalikan 27 270 270 Masya'Allah Baru bangun tidur Salatnya berjamaah Berarti levelnya Naik daripada iman yang standar Kalau dikerjakan di masjid Di hadith muslim Baru datang saja Belum salatnya Sudah mendapatkan 25 poin lagi Jarak poinnya kata Nabi 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun 3 ke 4 500 tahun Itu belum salatnya Baru datang Kemudian dia niat untuk ibadah Sudah mendapatkan 25 Nah saya ingin bersyukur kita semua pada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara sekian orang yang hidup di muka bumi Maka kali ini kita diberi kesempatan langsung menunaikan salatnya Pembuktian iman kita dengan cara berjamaah dan ditunaikan di masjid Maka jaga kemudian level ini Jangan anda turunkan lagi di kesempatan salat berikutnya Kadang-kadang subuhnya Allah sudah naikkan ke level tertinggi Zuhurnya anda turunkan Kalau subuh bisa berjamaah Kenapa zuhurnya salat sendirian Kalau kemungkinkan kita kejar jamaah Ambil levelnya pertahankan kemudian Apalagi tadi diingatkan dengan dibacakan surah Hud Surah ke 11 Tadi iman bacakan dari ayat ke 86 Sampai dengan ayat 95 Disitu kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjaga diri baik-baik Jangan sampai banyak berbuat salah Seperti kaumnya Nabi Nuh Kaumnya Nabi Luk Kalau ada orang mengingatkan Seperti Nabi Shu'aib Mengingatkan umatnya Maka jangan sampai kemudian kita melecehkan orang yang mengingatkan itu Dulu para Nabi mengingatkan Sekarang ada Ustaz-Ustaz Ada para Udama Ada Kiai Ada Habaib Kata Allah jangan lihat latar belakang mereka dari status sosialnya Nabi Shu'aib pernah disoal Engkau kan keluarganya keluarga biasa Bukan keluarga terhormat Ngapain mengingatkan kami Jadi ada orang-orang yang merasa status sosialnya tinggi Sehingga tidak butuh dengan peringatan Sudah ada di masa Masanya Nabi Shu'aib Apa yang terjadi kata Nabi Shu'aib Maka siapa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah Allah yang menitipkan padamu kekayaan Allah yang menitipkan padamu kedudukan Allah mengutus aku untuk mengingatkan kau Bagaimana cara menempatkan kedudukan dan kekayaan Itu sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka jika anda menyoal saya Kata Nabi Shu'aib Maka sama dengan anda menyoal Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang mengutus saya Karena itu teman-teman sekalian Diingatkan dalam ayat tadi kepada dua hal Pertama kepada setiap pendakwa Juga kalangan ustaz Para ulema Para habaib Para kiai Untuk memperbaiki niat Untuk meniatkan ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat 88 Kata Nabi Shu'aib Di lisannya alaihi salam Tidak ada niat dari setiap orang yang mengajak Untuk mendekat kepada Allah Kecuali niat utamanya islah Ikhlas karena Allah Untuk memperbaiki diri dan memperbaiki umat Arahkan kepada umat Bukan datang kemudian untuk mengajar Mengharapkan status sosial Popularitas Cari amplop Cari jamaah Dan sebagainya Perbaiki niat Karena itu antum dorong ustaz didoakan Doakan para ustaz Doakan kami Doakan saya Supaya ikhlas Tidak fokus pada urusan dunia Hanya berlomba cari jamaah Cari popularitas Mencari materi dan sebagainya Ikhlas Mintakan Demikian juga dengan antum Islah itu artinya Ya wazatnya bukan dari solaha Tapi aslaha yuslihu Kalau solaha Sudah baik Tapi kalau aslaha Selalu berusaha baik Aslaha yuslihu Selalu berusaha baik Jadi usahakan kata Al-Quran Setiap ada waktu berganti Lebih baik daripada sebelumnya Coba cek yang kemarin Antum jamaah berapa kali kemarin Dari solat lima waktu Ukur subuh Duhur asar Maghrib isya Subuh jamaah Duhur jamaah Sampai dengan asar Maghrib isya Kalau tahu kemarin Dari lima waktu Cuman tiga yang jamaah Maka sekarang siapkan Lima-limanya jamaah Lebih baik daripada kemarin Kemarin baca Quran berapa ayat Dua ayat Tiga ayat Satu halaman Dua halaman Lebih baik daripada kemarin Kemarin satu ayat Sekarang dua ayat Kemarin satu halaman Sekarang dua halaman Kalau Allah berikan sekarang Untuk memperbaiki yang kemarin Belum dimanfaatkan juga Anda butuh berapa hari lagi Untuk bisa merubah diri lebih baik Karena perlombaannya Semakin hari Itu semakin ketat pak Bu Ini sekarang saya perhatikan Ada peserta karantina aja Umurnya masih muda Anda bayangkan dalam 11 hari Dia sudah menghafal 24 jus Anak masih muda Ada anak 9 tahun 10 tahun 16 tahun Menghafal Quran Berusaha untuk mendapatkan Quran Untuk bekal menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia berjuang 11 hari Dapat 24 jus Anda diberikan 11 tahun 12 tahun 13 tahun 40 tahun 50 tahun Untuk baca aja Belum punya waktu Anda butuh berapa tahun lagi Dan Anda mengharapkan surga gitu Itu mahal Butuh perjuangan Kalau sudah puluhan tahun Belum bisa memperbaiki diri Apa yang Anda embagakan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Perjuangannya semakin ketat Perlombaannya sengit Jadi kalau kita gak mulai sekarang Tertinggal Dan butuh berapa lama lagi Maka itu kita selalu diajarkan doa Yang tersambung dalam riwayat yang sahih Ya kepada orang-orang sebelumnya Allahumma asli ahwalana Allahumma asli ahwalana Karena selalu dalam Al-Quran Ketika kita ingin kembali kepada Allah Diikuti kalimat islah Tabak wa oslaha Tabak wa oslaha Orang taubat itu selalu islah Memperbaiki dirinya Memperbaiki dirinya Jangan lupa subscribe Like and share Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton